Intro Assalamualaikum semuanya apa kabar di pertemuan kita kali ini saya ingin ngebahas sama kalian yaitu perawatan kulit sekitar kepala untuk daerah rambut produk yang saya usung kali ini di video ini adalah masih sama seperti yang video saya sebelumnya yang dulu yaitu saya mengusung dari mustika ratu hair tonic penyubur rambut ini sebenarnya agak mirip sama video saya sebelumnya kayak mungkin teman-teman bisa cek disini kalau gak disini itu hair tonic untuk rambut rontok cuma kali ini tuh beda judul aja tapi sebenarnya sama untuk kali ini tuh judulnya itu hair tonic untuk menyuburkan rambut kalau yang dulu itu hair tonic untuk rambut rontok, kalau kali ini itu hair tonic untuk penyubur rambut, karena emang aslinya ini sebenarnya itu hair tonic untuk penyubur rambut ini ceritanya saya cari ini tuh susah banget saya sudah beberapa hari ini karena ini sudah potong yang kedua ya kebetulan potong yang lama itu sudah habis jadi saya harus beli lagi dan saya nyarinya tuh susah banget di daerah tempat tinggal saya tuh nyari hair tonic ini tuh yang dari mustika ratu susahnya minta ampun dan hari ini seandainya saya dapat walaupun harus keluar kota untuk mencari hair tonic ini pemirsa ini adalah mustika ratu yang memang ternyata saya cocok menggunakannya gitu loh jadi ini bener-bener bisa mengatasi masalah rambut saya loh Beb jadi rambut dengan menggunakan hair tonic ini ini memang rambutnya itu jadi kuat akarnya jadi kuat jadi gak mudah rontok walaupun saya setiap hari itu keramas karena saya setiap hari itu kan Hong Kong saat ini kan udolanya lagi panas banget ya jadi setiap hari itu harus keramas dan itu perbedaannya itu beda jauh dengan tidak menggunakan hair tonic dengan sesudah menggunakan itu perbedaannya jauh banget loh Beb selama-selama pakai ini ini udah betul yang kedua betul yang kedua dan juga samponya kalau sampo saya masih pakai sampo natur yang saya juga pernah bikin videonya samponya sampo natur tapi ininya hair tonicnya hair tonic mustika ratu karena memang saya jadi lebih suka sama hair tonicnya dari mustika ratu karena memang dari naturnya sendiri walaupun memang ini agak susah agak susah pemakainya tapi ya ini cukup lumayan membantu mengatasi rambut rontok gitu loh ya jadi pakai ini jadinya rambutnya jadi kuat banget ini terbuat dari ekstra orang aring yang membantu menyuburkan akar rambut memelihara kesehatan rambut dan juga memelihara akar rambut supaya gak mudah rontok dan itu sudah sangat terbuktikan saya sudah membutuhkan sendiri ini sudah betul yang kedua sampai saya harus nyari kemana-mana hanya untuk mencari ini saya sampai hari ini keluar kota Hong Kong ya maksudnya sampai jadi desa ke kota itu hanya untuk beli ini loh pemirsa karena memang ini benar-benar produk yang membantu mengatasi masa rambut saya kemudian untuk cara pakainya juga sama seperti cara pakai hair tonic yang lainnya cuma memang ini agak susahnya ya cuma satu harus di kayak gini ditingin dulu begini dicut akan begini terus kemudian dioleskan ke rambut seperti biasa pada umumnya cuma membuat rambut itu dengan pakai ini membuat rambut itu ya satu kuat dan gak rontok yang keduanya itu jadi rambut jadi wangi sepanjang hari ini perbedaannya dengan memakai hair tonic ini itu beda banget beda banget kadang-kadang saya sampai menghitung loh ya bukan menghitung sih maksudnya setiap kali keramas itu setiap kali keramas itu rambut yang sebelumnya itu rontoknya banget gitu ya sebelum saya memakai ini karena rambut saya kan sedikit saya diciptakan dengan rambut yang tipis dan sedikit jadi kalau begitu rontok itu terasa kayak rambutnya itu hilang gitu loh makanya saya menggunakan produk ini ini untuk setidaknya walaupun mungkin rambut saya gak bisa tumbuh subur ya karena emang sudah tercipta dengan rambut yang tipis tapi setidaknya dengan kita merawat rambut dengan kita merawat kulit kepala kita sebagai tempat tumbuhnya rambut itu membuat rambut itu setidaknya itu kuat akarnya gitu loh jadi gak mudah rontok gitu loh ini kan sebenarnya nutrisi seperti klaim produknya ini biasanya kan emang ini memberikan nutrisi untuk akar rambut supaya rambut itu kuat jadi kalau sudah akar rambut kuat kan jadi gak mudah rontok walaupun saya itu termasuk orang yang senang keramas jadi keramasnya itu pokoknya tiap hari tiap hari keramas tiap hari pokoknya harus rambutnya itu dalam keadaan apa namanya gak banyak keringet gitu loh jadi untuk pemakaian hair tonic hair tonic juga memang agak boros begitu loh tapi ya kalau menurut saya kalau memang itu bisa mengatasi masalah rambut masalah pemakaiannya itu kan bisa disusukan selera cuman yang buat saya suka itu kemasannya banyak dibanding yang sebelumnya itu ya hair tonic sebelumnya yang saya pakai itu kan kemasannya kejit sedikit cuman memang itu kelebihannya itu mudah dipakai karena kan pakai semprotannya loh kalau ini kan harus dituang-tuang gitu loh tapi ya it's okay buat saya karena yang penting kemasannya banyak bikin mengatasi masalah rambut itu benar-benar mengatasi sampai ke akar-akarnya dan membuat rambut itu gak mudah rontok karena itu yang saya cari tujuhnya kan membuat rambut itu biar gak rontok gitu loh jadi biar rambut itu gak lama-lama itu makin habis gitu loh jadi begitu ya buat teman-teman adik-adik yang memang sedang mencari untuk menguatkan akar rambut yang sedang mencari produk akar rambut untuk mengatasi rambut rontok saya rekomendasikan pakai ini mustika ratu produk yang dari masa muda sampai saya masa tua sekarang itu masih langgang abadi sampai ke tanah hongkong begitu loh ya pemirsa sekian setting saya di video seputar perawatan rambut kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax